mau tanya arusat apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya apakah masih bisa diak apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya kulum mauludin setiap anak yang lahir rohinatun tergadai jadi kalau mobil kita tergadai STNKB PKB kita gadaikan setelah ada duit kita tebus maka anak kita ini tergadai bagaimana cara menembusnya sembelihkan kambing hari ketujuh yuk laku cukurkan rambutnya kuayusama kasih nama nama yang baik-baik siapa nama anak kau? ala januari kenapa itu kau kasih? lahir di jalan bulan januari kasih nama yang baik-baik cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam lalu kemudian sembelihkan kambing hari ketujuh tak ada duit hari ketujuh hari keempat belas tak ada duit hari keempat belas hari ke-21 lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun taman SD, taman SMP, taman SMA tapi kalau dia udah semester dua hanya potong kambing aja tak usah potong rambut lagi tak usah diayun pakai marhaban apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar Pak Ustadz? jangan kena anak itu bapak ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah ada tak diakikahkan? kalau tak ada diakikahkannya besok pagi beli kambing boleh akikah akikah saja nyambut cukur rambut bergundul semua pegawai besok saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer disitu ada pembahasan akikah setelah dewasa tapi yang bak hamil sekarang punya anak nanti hari ketujuh potongkan bagus bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu status adik saya tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi bapak mama ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini bapak wajib menafkahi ibu maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu tapi ibu boleh berzakat ke bapak itu bedanya ibu boleh berzakat bang aku tengok abang udah agak-agak pakai miskin nih bang jadi rumah itu zakat tengok susah kali ke orang nah ini pakai lain ini gaji ke bulan ini ibu bergaji sepulang 10 juta 1 juta 25 ribu 2 setengah persen jadi kalau 10 juta 250 ribu ini zakatku bang 250 yang 750 ini sedekah ada pun infak nanti ku tengok prestasi ya bang nah kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi tak boleh berzakat kepada anak karena anak itu wajib kita nafkahi nah sekarang adik apakah adik itu wajib kita nafkahi? tidak yang wajib dinafkahi itu siapa? istri anak cucu mertua orang tua yang hubungan langsung itu yang wajib kita nafkahi orang yang tak wajib kita nafkahi boleh kita kasih zakat kalau kita bersedekah pada orang jauh nilainya 1 sedekah tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat nilainya 2 1 sedekah 1 lagi silaturahim tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat kalau sedekah sama orang lain kok kenapa tak sedekah sama saudara? Pak ayah saudara ini Pak Ustaz dikasih sikit-sikit kali ke tadi?